Intro Kali ini saya akan membahas Just No Limit Pemikirannya tentang hubungan Jessica Jen adiknya Bersama Erick Olim yang sudah lama hilang Gimanakah perasaan dan pemikiran Just No Limit? Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys, makan yang banyak Karena pura-pura bahagia itu butuh energi yang banyak Selamat menonton Enjoy Cek, cek, cek Kamera rolling in Action, action Selamat datang di channel saya, channel Chaso Deja Vu Oke, terima kasih, terima kasih yang sudah datang Terima kasih, terima kasih Selamat datang di channel Anjay Ramal Intro Gimana perasaan Just No Limit tentang hubungan adiknya Jessica Jen dan Erick Olim Saya penasaran, teman-teman juga penasaran saya akan membaca dengan kartu tarot Oke Eh, kembali Tuh, itu Oh, ada yang kembali Bentar, bentar Oke, langsung kita acak, teman-teman Acak, 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 acak Dan saya ambil satu kartu Just No Limit Saya mau ambil tiga kartu ya Ini kartu pertamanya Oke, disini ada gambar Tiga orang Dan memegang cawan Ini artinya apa? Artinya ini disini menyimpulkan Sesuatu pesta Kejadian pesta Disini ada tentang bahagia Kalau menurut dari kartu ini Ini adalah sesuatu yang bahagia Jadi Just No Limit Menurut saya ini bahagia Karena bahagia apa? Bahagianya Dia nggak Nggak terlalu peduli sama hubungan percintaan adiknya ya Jadi dia Bahagia mengurusi dirinya sendiri Jadi dia Sudah sibuk dengan karir-karirnya Just No Limit sendiri Nih Kalau masalah adiknya Jadi kayak Yaudah, kalau kamu bahagia Aku juga ikut bahagia Gitu Oke Kita di kartu pertama yang sudah Dan kartu kedua Tuh Kartu kedua Menggambarkan ada seseorang Duduk sendiri Ditutup matanya Pada malam hari Dan Memegang dua pedang Oke, jadi ini Just No Limit Nggak mau tahu Dia menutup matanya Mata Batinnya Nggak Dia menutup mata Istilahnya dia menutup matanya Dia nggak mau tahu Kejadian adiknya Biar adiknya bahagia dengan pilihannya Disini ada dua pedang Dia ingin mempertahankan karirnya sendiri Jadi Just No Limit Perasaannya tentang Adiknya berhubungan sama Erick Olim Seperti Pura-pura nggak tahu Jadi tutup mata Gitu Ini kartu keduanya Jadi berhubungan sama kartu pertamanya Dan kesimpulannya Saya akan buka satu kartu lagi Untuk kesimpulan Pemikiran Just No Limit Tentang adiknya Dan Erick Olim Ngomong-ngomong Erick Olim kemana? Udah ketemu belum? Udah ada yang tahu Erick Olim di mana? Comment di bawah Erick Olim di mana? Bisa komen di bawah Oke Lanjut lagi Just No Botak Eh Just No Limit Karena sudah nggak butak lagi ya Oke Dan ini adalah kartu terakhir Kartu ketiga Kartu kesimpulannya Untuk Just No Limit Tuh Dia Megang pedang Dan beberapa orang di sini Melepas pedangnya Ini menyimpulkan Antara Kecuekan Jadi Cuek dengan Hal-hal lain Mau orang Orang lain kayak gimana Dia masih fokus ke karirnya sendiri Jadi kesimpulannya Ya Just No Limit ini Tidak memperdulikan Semuanya ya Tentang Anu Sedikit memperdulikan Ini cuma menoleh Jadi cuma sedikit memperdulikan Tapi nggak Nggak ikut campur Masuk ke dalam Karena dia masih Fokus dengan karirnya Masih fokus dengan youtubenya Fokus dengan hobi Passionnya Kesukaannya Ini Jadi dia Memegang passionnya sendiri Memegang hobinya sendiri Itu Just No Limit Just No Limit keren Just No Limit ini adalah Seorang gamers 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 Youtubers Jadi dia dari Youtube Itu bisa kaya Bisa beli mobil Wah keren Mudah-mudahan saya juga Menyusul Karena saya sudah dapet Godplay button Hahaha Oke oke Terima kasih Terima kasih Itu tadi Kesimpulannya Just No Limit Hubungannya adilnya Dan Erika Olimp Seperti apa Dia kayak nggak Urusi Oke kalau kamu bahagia Kamu bahagia sana Kalau nggak ya Mau go sana Saya mau urusi Karirku sendiri Itu Sepertinya Seperti itu Kalau menurut ramalan saya Seperti yang sudah-sudah Ingat Jangan Percaya ramalan 100% Percaya hanya pada Tuhan Ini cuma ramalan saya Atau prediksi saya Tentang pemikiran Just No Limit Oke Jangan lupa teman-teman Buat subscribe Channel ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sudah like video ini Terima kasih juga Sudah dislike video ini Makasih Makasih Kalian luar biasa Saya doakan Kalian semua Yang sudah subscribe Saya doakan Sukses selalu Sehat selalu Di semua keluarganya Itu bener-bener Baik-baik semuanya Mantul Pokoknya kalian luar biasa Sampai ketemu lagi Di video-video berikutnya Saya Caso Dan sampai ketemu Di Anjay Ramal Oke Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax